Berikutnya saya akan ajak Anda pemirsa ke provinsi Bangka Belitung yang punya raga makanan khas yang dikenal oleh masyarakat setempat sejak puluhan tahun lamanya. Salah satunya pantiau yang disajikan dengan kuah ikan yang dihaluskan. Dimasak dengan campuran rempah, cita rasa pantiau ini sangat khas dan tentunya juga menggugah selera. Inilah kuliner khas Bangka Belitung, pantiau yang disajikan dengan kuah ikan laut yang sudah diolah. Untuk menambah cita rasanya, pengunjung dapat menambahkan kecap, sambal, dan perasaan jeruk kunci. Kudapan yang memiliki nama dan bentuk mirip dengan kue tiau ini jadi salah satu santapan favorit warga Bangka Belitung sejak puluhan tahun lalu. Untuk membuat pantiau, bahan adonan dari tepung beras yang sudah dihaluskan ditambah sagu dan air. Lalu masukkan ke dalam sebuah wadah nampan secukupnya. Kemudian kukus 5-10 menit. Angkat dan dinginkan. Pantiau lalu dipotong-potong dan siap disajikan dengan kuah ikan. Kalau kuahnya, kuah ikan ya? Ini kuah atau ikan, ikan. Ikan terserah, ikan apa? Ikan tidak. Ikan apa itu? Ikan bingkir. Oh, ikan bingkir. Ikan bingkir. Pantiau berasal dari bahasa Haka, yang berarti makanan setengah berat. Maka tak heran, pantiau sering dijadikan menu sarapan. Rasanya yang enak dan guri membuat kedai makan pantiau ini selalu ramai pelanggan. Guri tersikannya kerasa. Kan pantainya juga agak lembut. Ya, pantiau ini memang banyak kelebihan dibanding dengan pantiau-pantiau lainnya yang ada di Pak Kapinang. Terutama di kuahnya. Kuahnya ini terasa, ikannya terasa banget di lidah. Satu porsi pantiau kuah ikan dibantrol Rp12.000. Dari Pak Kapinang Bangka Belitung, Haryanto, Anyus melaporkan.